Saudara Indonesia Corruption Watch atau ICW tak sepakat dengan usulan menkum HAM Yasona Lawli untuk membebaskan alat pidana koruptor berusia 60 tahun ke atas dengan alasan pencegahan sebaran virus corona. ICW menegaskan tak ada hubungan upaya pencegahan virus corona dengan pembebasan koruptor lansia. Peneliti ICW Kurnia Ramadana berpendapat usulan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tidak tepat. Napi koruptor telah biasa memiliki sel tahanan sendiri sehingga terhindar dari wabah corona. ICW berpendapat saat ini belum terlalu penting untuk merevisi PP no. 99 tahun 2012 sebagai rujukan hukum untuk membebaskan napi korupsi. Kita menolak hal ini. Kenapa? Karena kita tidak menemukan relevansinya antara wabah virus corona dengan harus kita membebaskan pelaku korupsi. Dan kalau kita lihat juga dalam lambaga masyarakatan kita tidak melihat ada narapidana kasus korupsi yang berdesak-desakan di dalam lambaga masyarakatan. Justru mereka tinggal satu sel, satu orang. Jadi tidak ada urgensinya Yasona tetap memaksakan upaya merevisi PP no. 99 tahun 2012 ini. Menkum HAM Yasona Lawli menetapkan kebijakan pembebasan sekitar 30 ribu narapidana, tindak pidana umum demi mencegah virus corona di penjara. Dasar hukum pelepasan ini adalah peraturan Menkum HAM no. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Aturan itu hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana umum, bukan untuk koruptor, teroris, dan narapidana narkoba dengan masa tahanan lebih dari 5 tahun. Serta tindakan melanggar hukum yang masuk kategori extraordinary crime. Namun Menkum HAM mulai mempertimbangkan agar narapidana dengan tindak pidana khusus mendapatkan pembebasan. Usulan ini sempat disampaikan dalam rapat bersama Komisi 3 DPR melalui video conference. Kami sedang membuat semua eksersis sekarang untuk merubah PP yang berkaitan dengan napi tipikor, napi teroris, napi narap, narkoba. Jadi itu tidak bisa kami lakukan. Narkoba yang kami keluarkan di termen itu adalah di bawah 5 tahun ke bawah yang tidak tunduk kepada PP 99. Jadi kalau kita mau, saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden di rata sekemarin dengan izin dari beliau, makanya kami sekarang sedang mengeksersis dan menyiapkan ini Pak. Menyiapkan ini. Tentunya dengan ada juga prinsip kehatian-hatian, tetapi yang pasti bahwa tadi sudah saya laporkan, umur 60 tahun, umur sakit berkelanjutan, ini semua masuk dalam lansia, disabilitas, ini masuk semua dalam kriteria yang kita memasukkan tanpa memandang. Sementara itu, wadah pegawai KPK menentang rencana pembebasan narapidana korupsi dengan alasan wabah corona. Wadah pegawai KPK mengklaim masih banyak cara agar napi korupsi yang lansia tidak tertular COVID-19. Wadah pegawai berpendapat, pembebasan koruptor lansia dapat memperburuk citra penegakan hukum. Jangan sampai PP99 tahun 2012 itu direvisi sehingga banyak dari napi tindak pidana korupsi yang bebas. Kenapa? Karena ini pertama akan menjadi presiden buruk bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan. Kemudian yang kedua, ini akan membuat tidak adanya efek jerah bagi para pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Sementara itu, anggota Komisi 3DVR fraksi P3, Arsul Sani, punya pendapat tersendiri terkait polemik rencana ikut dibebaskannya napi koruptor karena pandemi corona. Kasus-kasus korupsi itu merupakan kasus yang selalu mendapatkan sorotan masyarakat karena memang menyangkut kerugian keuangan negara. Ini juga harus kita perhatikan. Nah, saya tentu ingin agar ini tidak diambil secara cepat-cepat, tetapi juga harus mendengarkan, tetapi kita tidak boleh kemudian hanya terfokus pada satu sisi pandang karena kebencian kita terhadap kasus korupsi, maka kemudian yang ada di dalam lapas yang terkait dengan kasus korupsi pun terdiskriminasi. Menurut rencana, Kemenkumham masih akan membahas kemungkinan revisi PP no. 99 tahun 2012 atau mengkaji instrumen hukum lain melalui amnesti, gerasi, atau kepres. Akankah usulan pemerintah ini disetujui DPR? Sehingga beberapa napi lansia kasus korupsi akan bebas karena pandemi corona?